Berikut ini cara mengaktifkan efek dinamis di layar kunci HP Pippo. Perlu kalian ketahui tidak semua seri Pippo mendukung fitur ini. Kalau tidak ada berarti tidak bisa. Caranya seperti ini, buka yang namanya pengaturan. Kemudian kalian lihat di bagian ini ada yang namanya efek dinamis. Silahkan dipilih. Jadi ada yang namanya efek jahat sekitar, kemudian pilih tampilkan saat layar hidup. Ada untuk panggilan masuk, kemudian untuk notifikasi, kita bisa memilih notifikasi untuk aplikasi apa saja yang bisa ada efek cahaya sekitar. Nah ini untuk memilih temanya, tema dari efek cahaya. Pilih terapkan. Nanti lihat hasilnya berdasarkan notifikasi yang aplikasi yang dipilih. Kalau untuk semua aplikasi silahkan aktifkan semua. Ini ada waktu khususnya. Jadi kalau kita tidak ingin ada pake waktu khusus, silahkan saja matikan. Dia akan aktif 24 jam. Kemudian ada juga untuk buka kunci dan masuk ke animasi layar beranda. Itu ada juga. Nah efeknya animasi pengenalan wajah kalau kita pakai face unlock. Kemudian animasi pengisian daya. Kemudian animasi penyambungan ke OSB ataupun OTG. Pilih terapkan. Kemudian animasi menghidupkan dan mematikan layar. Ada berbagai pilih terapkan. Itu saja silahkan dicoba. Semoga bermanfaat.